Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad Anak-anakku yang berbahagia Kita berjumpa di kelas 6 Berarti kalian sudah semakin dewasa Dan kita bertemu di pelajaran Tuhid Yang merupakan pelajaran yang sangat penting Karena sangat menentukan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kelas 6 ini kita akan belajar tentang masalah keimanan Dan sebagian dari pokok-pokok perkara yang harus kita imani Ya sebagai seorang muslim Ya Di pembahasan pertama Kita akan bicara tentang masalah iman Sehingga Dengan belajar ini Diharapkan kalian mengetahui makna iman menurut ahlu sunnah Karena banyak ya kelompok-kelompok yang menyimpang Dalam memahami makna iman Kemudian Kita bisa membedakan Ya rukun iman dan cabang-cabang keimanan Kemudian mengetahui nekmat iman Bisa merasakan Buah keimanan Sehingga Kita bisa Memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nekmat iman tersebut Ya Di pelajaran pertama Kita masuk ya Tentang masalah iman Ya Apa itu iman? Ya Iman itu Secara bahasa adalah Atas diku wal ita'an Atau Atas dik ma'al ita'an Yaitu Membenarkan Dan Tunduk Ya artinya Tidak sekedar kita membenarkan Karena ada kan orang itu membenarkan Tapi terpaksa gitu Jadi Iman itu Membenarkan dan siap untuk Menerima Ada pun surah istilah Iman itu Adalah perkataan dengan lisan Keyakinan dengan hati Dan amalan dengan anggota Badan Jadi gak cukup sekedar percaya saja Nanti kalau hanya lisan saja Berarti seperti orang-orang munafik Ya Nanti kalau hanya keyakinan hati Seperti Abu Talib Gitu Maka Harus tiga-tiganya Ucapan dengan lisan Keyakinan dalam hati Kemudian Amalan dengan anggota Badan Sehingga Iman itu Bisa bertambah Dan bisa berkurang Iman bertambah Karena Kita mengerjakan Ketaatan-ketaatan Dan iman itu Bisa berkurang Ketika Seseorang melakukan Maksiat Bahkan Iman itu Bisa hilang Habis Kalau memang Kemaksiatan yang dilakukan Misalnya Berupa Kesirikan Kekufuran Nah Kemudian Anak-anakku yang Saya muliakan Rukun iman Artinya perkara yang menjadi Pokok Keimanan Sehingga kalau Seseorang tidak memiliki Salah satunya Maka dia kafir Ya Maka rukun iman itu ada enam Yang pertama Iman kepada Allah Iman kepada para malaikat Iman kepada kitab-kitab Iman kepada para rasul Iman kepada hari akhir Dan iman kepada Takdir yang baik Dan yang buruk Nah Tentang rukun iman yang enam Disebutkan dalam hadis Jibril Yang kali sudah hafal ya Karena Ada pelajaran Arba'in awabi Yang ini di hadis yang kedua Ya ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril Fa'ahbirni alin iman Apa itu iman Beritahukan kepadaku Maka Rasulullah katakan Alimanu Antu minabilah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusuli Wa liyumil akhir Wa tuk minabilah Dari khairihi Wa sari Iman itu Enggak beriman kepada Allah Kepada para malaikat Kepada kitab-kitab Kepada para rasul Kepada hari akhir Dan iman kepada takdir Yang baik Maupun yang Buruk Nah Orang yang Mengingkari rukun iman Mengingkari salah satu Rukun iman Maka dia kafir Ya Jadi misalnya Oh saya gak percaya Dengan hari akhir Maka dia kafir Ya Saya tidak Percaya dengan Apa namanya Para rasul Maka dia kafir Nah Kemudian Apa yang Didapatkan oleh Seseorang Ketika dia Memiliki Iman Yang benar Ya ada banyak Disebutkan dalam Al-Quran dan hadith Ya Cuma di Buku ini Ya Di buku kalian Itu disebutkan Ada Lima Ya Kita Baca Yang pertama adalah Apa Orang yang beriman Akan mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Ya Seperti Disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Allah Allah adalah Wali Allah adalah Pelindung Bagi orang-orang Yang beriman Kemudian yang kedua Akan mendapatkan Kehidupan yang baik Dan mendapatkan Kebahagiaan Ya Di Anakul Ayat 97 Siapa yang mengerjakan Amal soleh Dan dia beriman Baik laki-laki Atau perempuan Maka betul-betul Kami berikan Kepadanya Apa Kehidupan yang baik Ya Itu di dunia Juga nanti Di akhirat Akan mendapatkan Balasan yang lebih Baik dari yang Sudah dia kerjakan Kemudian yang Ketiga Yaitu mendapatkan Keamanan Dan petunjuk Ya Orang yang beriman Dan tidak mencampur Keimanan Dengan Keduliman Yaitu kesyirikan Mereka adalah Orang-orang yang mendapatkan Keamanan Dan mendapatkan Petunjuk Nah Nah nanti Keutamaan Keutamaan yang lain Ya Hasil yang lain Ya Silahkan Kalian lengkapi Ya Dengan Membaca Melihat Buku yang Sudah Ada di Kalian Nah Kemudian Silahkan juga Dikerjakan Ya Lembar kegiatan Di halaman Berapa 7 dan 8 Ya Ini Tentang Keimanan Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Dan terus menjaga Keimanan kita Sampai Kita menghadap Allah Barukah wa ta'ala Dalam keadaan Sebagai seorang Mumin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'en la ilaha ilan Tastagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh